Halo ko friends, pada soal kali ini diketahui berikut adalah diagram batang penjualan alat-alat sekolah kooperasi SD Tunas Bangsa Nah perhatikan diagramnya, pada garis mendatar disajikan untuk alat-alat sekolahnya seperti sepatu, topi, tas seragam, dan dasi Sedangkan pada garis tegak disajikan banyak barangnya Nah ko friends, perhatikan soalnya, untuk nomor 1, penjualan topi sekolah di kooperasi SD Tunas Bangsa sebanyak Nah ko friends, perhatikan disini, topi tepat sejajar dengan angka 80, artinya penjualan topi sama dengan 80 topi Nah lanjut untuk soal nomor 2, ada 2 alat sekolah yang mempunyai jumlah penjualan yang sama Nah apakah itu? Perhatikan disini, kita cari batang yang tingginya sama Nah yang tingginya sama disini, yaitu sepatu dan seragam Sehingga jumlah penjualan yang sama adalah sepatu dan seragam Nah untuk nomor 3, diantara alat sekolah tulis tersebut, ada penjualan yang paling banyak Nah penjualan terbesar itu sebanyak Nah ko friends, perhatikan lagi pada diagramnya, kita cari yang paling tinggi Nah ini yang paling tinggi yaitu dasi, sehingga penjualan paling banyak adalah dasi Nah disini tepat sejajar angka 100, artinya penjualan paling banyak adalah dasi, yaitu sebanyak 100 dasi Nah untuk nomor 4, jumlah seluruh penjualan barang tersebut sebanyak Nah untuk mendapatkan jumlah seluruh penjualan barang, yaitu sama dengan jumlah sepatu Ditambah jumlah topi, ditambah jumlah tas, ditambah jumlah seragam, ditambah jumlah penjualan dasi Nah perhatikan kita masukkan nilainya, pada diagram diatas jumlah penjualan sepatu tepat sejajar dengan angka 40 Artinya terdapat 40 sepatu, topi 80, tas 60, seragam 40, dan dasi 100 Kita jumlahkan, maka diperoleh sama dengan 320 barang Sehingga untuk soal nomor 5, secara keseluruhan penjualan alat sekolah dapat dinyatakan dalam bentuk persen Nah penjualan topi dinyatakan dalam bentuk persen sebesar Nah ko friends, untuk persen topi yaitu sama dengan banyak topi per jumlah seluruh barang dikali 100% Nah banyak topi 80 jumlah seluruh barang 320 dikali 100% 80 dibagi 320 diperoleh 0,25 0,25 dikali 100 diperoleh sama dengan 25 Sehingga persen topi sama dengan 25% Nah tetap semangat ya belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya